Terima kasih Mbak Inan Shialo Shialo Pak Tuhan Biasa Profisial Pertama-tama saya mengecapkan kepada Bapak Ibu Yang sudah menanggapi undangan kami Dari PDTur Bawad Gaya Yang mengandalkan SJJR ini Bapak Ibu menanggapi undangan kami Mendaftar menjadi Beserta Mari kita berproses bersama Bapak Ibu SJJR berlangsung selama 3 hari Hari ini Jumlah Mulainya sore jam 6 Kita mulai sampai nanti kurang lebih jam 9 Besok Sabtu kita juga mulai Seperti hari ini Mulainya jam 6 Selesainya sekitar jam 9 Besok malam ada pengatuan dosa Kemudian yang hari minggu Kita mulai jam 10 pagi Sampai kurang lebih jam 3 sore Bapak Ibu semua Semua nanti akan mendapatkan sertifikat kelurusan Tetapi ada satu syarat Satu atau dua ya Dari 7 sesi Nanti kita akan ada 7 sesi totalnya Hari ini 2 sesi Besok 2 sesi Hari ini 3 sesi Jadi ada 7 sesi Nah dari ke 7 sesi itu Bapak Ibu hanya diperbolehkan membolos 1 sesi Jadi mengikuti 6 Di sini kita Nggak perlu sampai Apa ya Menkuatkan Tapi ada Ibu-bubu saya nggak bisa nyangat Nggak apa-apa Di sini yang diperlukan kesetiaan Mendengarkan Dan nantinya kita Memperoleh buah-buah Buah-buah roh itu Tinggal di dalam kita Gitu ya Itu syarat yang pertama Syarat yang kedua Yang tidak boleh jalanan absen Itu sesi apa Besok Besok malam Ada pengatuan dosa Semua diharapkan ikut Harus ikut ya Menerima sakran yang pengatuan dosa Besok malam Dilayani oleh 4 orang promo nanti Kemudian Sesi pencurahan roh kudus Yang akan dilaksanakan hari minggu Dan sesi terakhir Adalah sesi puncak Dari SRDR ini Sesi diubah menjadi seperti Kristus Ya Itu harus Bapak Ibu ikuti Yang selanjutnya SRDR ini bersamaan dengan Acara-acara di gereja Hari ini Anda bisa cuma pertama Besok Anda bisa malam suruh Belanjutkan dengan Pesta Rumah Di Aula Besar Hari minggu Ada acara HUTBKR Ke 100 Di Aula Jadi Tentang parkir Bapak Ibu Tadi sudah diinfo Lepasnya Yang sudah masuk grup Jadi tetap masuk Dalam halaman gereja Bila ke petugasnya Saya mau ikut SRDR Itu saja Nanti sudah diarahkan Kita sudah diberi space khusus Untuk sepeda motor Dan untuk mobil Semua masuk Yang pertama besok Bapak Ibu Karena besok pasti rame Di gereja Yang ikut misa Malam suruh Itu Itu mungkin Seikit pengumuman dari saya Dan jika ada hal yang kurang jelas Bisa ditanyakan ke saya Atau panitia yang lain Atau ke FASnya FAS Bapak Ibu ini Pemimpin kelompoknya Itu untuk menjalin komunikasi Sudah kenal semua Dengan FASnya Harus kenal Kemudian dengan teman Sakit kelompoknya Harus kenal Harus menjadi saudara Baru Warga baru Begitu Terima kasih Untuk perhatiannya Mari kita mulai Berproses bersama Bertumbuh bersama Dan merasakan Kasih Tuhan Tuhan Menyertai Dan memberkati Kita semua Amin Berkati Lama Berkati Lama